Intro Halo semua, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membahas tentang tips hemat ala orang Jepang Ada satu kata yang sangat akrab di telinga masyarakatnya Terutama generasi tua Yaitu Motainai Kata Motainai sering diucapkan oleh masyarakat Jepang Sebagai bentuk penyesalan atas perilaku boros dan sia-sia Dalam hal ini, sia-sia mencakup berbagai hal Seperti menyianyikan makanan, barang, dan uang Hal ini membuat filosofi Motainai populer di seluruh dunia Tidak hanya di Jepang Secara tidak sadar, perilaku boros merupakan salah satu sifat dan kebiasaan yang paling rentan Dialami semua orang, terutama kalangan anak Buddha sekarang Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Go Banking Rates Bahwa milenial lebih rentan dengan perilaku boros dari generasi lainnya Motainai sering digunakan untuk mengungkapkan perasaan bersalah Prihatin, kesedihan, atas kegiatan dan perilaku pemborosan Boros disini maksudnya ketika kita tidak memanfaatkan sesuatu yang kita miliki semaksimal mungkin Berikut 4 tips hidup anti boros ala masyarakat Jepang Berdasarkan filosofi Motainai yang bisa kamu lakukan Yang pertama berhenti membuang makanan Kalau saat ini kamu sering membuang-buang makanan atau menyia-nyiakannya Maka saat ini merupakan waktu yang tepat untuk berhenti melakukannya lagi Coba kamu ingat lagi, berapa banyak uang yang kamu keluarkan untuk membeli makanan Padahal perut kamu tidak lapar tapi tetap kamu beli Akhirnya makanan yang kamu beli tidak habis Kebiasaan ini harus dihentikan agar tidak boros Masyarakat Jepang memiliki anggapan bahwa ketika bertahan hidup Berarti mereka telah melibatkan makhluk lain Misalnya saat ingin makan ikan, daging atau telur Ini membuat mereka merasa bersalah kalau menyia-nyiakan makhluk lain Yang telah mengorbankan hidup mereka untuk keberlangsungan hidup manusia Kedua tidak berperilaku konsumtif Perilaku konsumtif merupakan kebiasaan menghamburkan uang Untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan dan kurang bermanfaat Orang yang memiliki perilaku konsumtif cenderung gengsi dan ingin hidup dalam kemewahan Gaya hidup konsumtif Seperti ini sangat bertentangan dengan filosofi motainai Yang menjunjung tinggi kesederhanaan Hal kedua yang dapat kamu lakukan Yaitu mulai membiasakan diri dalam menggunakan uang Untuk membeli hal-hal yang dibutuhkan saja Dengan melakukan hal tersebut Kamu sudah selangkah lebih baik untuk menghindari kebiasaan boros Secara bersamaan, kamu juga menerapkan filosofi motainai dalam kehidupan sehari-hari Ketiga, merawat barang yang dimiliki Selain menjunjung tinggi dalam kesederhanaan Filosofi ini juga mengejarkan cara menghormati dan mengakui nilai sumber daya Dengan begitu, kita jadi lebih dapat menghargai hal-hal yang kita miliki Hal ini juga berkaitan dengan konsep 3R plus R Yaitu reduce, reuse, recycle, ditambah respect Yang sempat dipopulerkan oleh ahli lingkungan dari Kenya Wangari Matai Ia mempercayai bahwa semua orang di belan dunia manapun Harus dapat menumbuhkan rasa syukur dan menghargai yang mereka miliki Keempat, membeli barang bekas Masih berkaitan dengan konsep 3R plus R Barang yang ada juga harus dimaksimalkan potensi penggunaannya sebaik mungkin Motainai artinya Memahami bahwa yang dimiliki dan yang ada di alam Tidak boleh digunakan secara boros atau disiasiakan Dengan membeli barang-barang bekas yang layak Kita tidak hanya mendapatkan barang yang lebih murah Tapi juga ikut membantu menjaga lingkungan Seperti tadi, tips hidup hemat ala orang Jepang Dalam konsep Motainai Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto Dengan tema minimalis Indonesia Kali ini kita akan membahas tentang Cara mengatur keuangan ala Jepang Dengan metode kakek ibu Kalau berbicara tentang bagaimana cara berhemat Jawaban pastinya adalah dengan mengatur pengeluaran Agar lebih kecil dari pemasukan Dan menahan diri untuk mengeluarkan uang Dalam kenyataannya Menahan diri untuk mengurangi Belanja tidak semudah kata-kata Apalagi kalau kamu punya sifat boros yang sudah jadi kebiasaan Ada satu seni mengatur keuangan dari Jepang Yaitu metode kakek ibu yang harus kamu ketahui Apa sih metode kakek ibu? Metode ini sebenarnya sudah digunakan orang Jepang Sejak 1904 Kemudian kembali menjadi perbincangan Di tahun 2017 Saat Kumiko Chiba Merilis buku berjudul Kakek Ibu Seni Menyimpan Uang Dari Jepang Buku ini berisi tentang metode kakek ibu Yang menjelaskan cara melalui uang secara efektif Kakek ibu dianggap efektif Dalam beremat sehingga kondisi keuangan tetap aman dan lancar Sebelum mulai menjalankan metode atau teknik kakek ibu Ada empat pertanyaan dasar yang wajib dijawab Yang pertama, berapa uang yang kamu miliki Yang kedua, berapa uang yang akan dibelanjakan Yang ketiga, berapa uang sebenarnya yang dibelanjakan Dan keempat, bagaimana cara melakukan perbaikan keuangan Bagaimana cara hemat dengan metode kakek ibu Yang pertama, catat pemasukan dengan rinci Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menjalankan metode ini Adalah dengan mencatat semua pemasukan Mulai dari pemasukan rutin dari gaji bulanan Pekerjaan sampingan Keuntungan usaha Dan lainnya Dengan mencatat pemasukan utama dan tambahan Kamu jadi mengetahui total pendapatan yang kamu peroleh setiap bulannya Dan bisa mengatur cara terbaik mengalokasikannya Kedua, membuat anggaran pengeluaran bulanan Kemudian buatlah daftar kebutuhan yang harus dibayar Dan dibeli selama sebulan Seperti biaya sewa rumah Cicilan KPR Air, listrik, tagian kartu kredit Perkiraan biaya transportasi Makan dan lainnya Tambahkan juga pos Untuk kebutuhan gaya hidup dan hiburan Terakhir, jangan lupa untuk menambahkan pos untuk tabungan Dan investasi Yang jumlahnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu Ketiga, membuat anggaran pengeluaran tahunan Selain pengeluaran harian dan bulanan Penting juga untuk membuat catatan pengeluaran tahunan Pengeluaran tahunan bisa berupa kewajiban tahunan Seperti perpanjangan pajak kendaraan Perawatan rumah Ataupun impian yang ingin kamu capai dalam tahun tersebut Ada anggaran tahunan akan memudahkan kamu dalam pencapaiannya Kempat, siapkan amplop Uniknya dari metode KKIB ini adalah Alokasi uang yang telah dibuat Dan akan digunakan untuk biaya harian Dimasukkan ke dalam amplop Masing-masing amplop diberi nama di bagian luar Untuk kebutuhan apa Sehingga akan memudahkan kamu Saat akan mengambil uang tersebut Sekaligus mengontrolnya Pemisahan amplop pengeluaran ini Dianggap akan membuat uang kamu tidak tercampur Dan lebih bisa mengingatkan kamu untuk berhemat Kelima, catat setiap pengeluaran Pada implementasinya Kamu harus mencatat semua pengeluaran harian Dengan angka sebenarnya Misal hari ini kamu mengeluarkan uang makan sebesar 50 ribu rupiah Atau membeli baju sebesar 200 ribu rupiah Bahkan biaya parkir 5 ribu rupiah pun Juga harus dicatat Dengan begitu kamu bisa mengetahui Kemana saja uangmu mengalir Cara ini juga akan membantu Untuk menyesuaikan anggaran keuangan di bulan berikutnya Kemudian cek uang yang kamu miliki Dengan pengeluaran sebenarnya Dengan mencatat semua pengeluaran Kamu akan mengetahui secara detail Apakah pengeluaran tersebut sesuai dengan Budget yang telah dibuat di awal bulan Ini adalah tahapan penting Untuk mengecek kembali estimasi budget Dan pengeluaran sebenarnya untuk menjaga Kedisiplinan kamu dalam mengeluarkan uang Cek pos pengeluaran mana saja yang sesuai dan tidak sesuai Kemudian perbaiki di bulan depan Lalu kamu juga harus fokus untuk mengurangi Pengeluaran makan Pos makanan menjadi salah satu pos keuangan Yang cukup mengambil alokasi besar Dari total pengeluaran bulanan Maka pada kakebo Fokus utamanya adalah mengurangi pengeluaran untuk makanan Kakebo membagi jenis makanan berdasarkan noturisinya Yaitu karbohidrat, daging dan ikan, susu dan telur, buah dan sayuran Jadi selain mengatur keuangan Kita juga bisa mengatur pola makanan Sebenarnya semua metode mengatur keuangan Tanpa diimbangi dengan komitmen dan disiplin yang baik Akan sia-sia Metode kakebo berhasil dijalankan oleh orang Jepang Karena menjalannya dengan penuh komitmen dan disiplin Sehingga bisa efektif dan hemat dalam mengatur keuangan Apakah kamu sudah siap mengatur keuangan dengan metode ini? Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Kali ini kita akan membahas tentang 7 tips hidup minimalis ala orang Jepang Sedikit lebih baik Filosofi yang berasal dari ajaran Zen ini Sedang menjadi tren Bagaimana tidak Filosofi yang mencetokkan seni hidup minimalis atau sederhana ini Mengajarkan banyak hal yang baik Seperti yang tertuang dalam buku Goodbye Things Hidup minimalis ala orang Jepang Karya Fumio Sasaki Lewat buku yang menginspirasi ini Sang penulis Fumio Sasaki Berbagi pengalaman hidup minimalisnya Di buku tersebut ia menampilkan Foto hunianya lengkap dengan tips Cara mengurangi barang yang ada Mulai dari foto kamar tidur Meja kerja Lemari Sampai kamar mandi Tentunya akan langsung terasa manfaatnya Seusai membaca kisah Fumio Sasaki Di buku Goodbye Things Hidup minimalis ala orang Jepang Misalkan kita jadi tersadar bahwa selama ini Kita terjebak dalam pola hidup konsumtif Ketika kita memilih untuk menjalani Gaya hidup minimalis ala orang Jepang Tentunya kita akan kembali memikirkan Tentang pengeluaran seperlunya Meski terdengar menggiurkan Untuk memulai pola hidup minimalis Ala orang Jepang ini Bukan perkara mudah Karena harus membiasakan Hal-hal baru Yang paling sulit Yaitu keputusan hidup Hanya dengan barang yang benar-benar Dibutuhkan Dari Gramedia Digital Ada tips untuk kamu Yang ingin mencoba hidup minimalis ala orang Jepang Diambil dari berbagai sumber Inilah 7 tips Yang akan memberikan pengalaman baru Untuk kamu Yang pertama Tanya kembali pada diri sendiri Apa yang paling penting Prioritas akan membuka mata kita Untuk memisahkan Mana benda-benda yang diperlukan Mana yang tidak Di kehidupan sehari-hari Buat daftar barang-barang penting itu Dan memulai pisahkan Lalu bagaimana sisanya Kamu bisa menyumbangkannya Atau menjualnya kembali Dan ini berlaku Untuk semua yang ada dalam rumah Mulai dari furnitur Peralatan dapur Hingga isi lemari Kedua yakin dengan serba minimalis Memulai gaya hidup minimalis Alah orang Jepang Harus punya keyakinan dan kesabaran Bukan sekedar ikut-ikutan Tapi memang ingin lebih sederhana Di segala hal Termasuk saat harus Memperbaiki barang-barang Atau harus Memperbaiki hal-hal Di sekitar dengan tangan sendiri Selain itu juga Membiasakan diri Memakai barang yang bisa Didaur ulang Untuk meminimalisir Pembelian barang baru Atau pengeluaran Untuk memperbaiki benda Ketiga Membiasakan diri Dengan pola baru Saat mulai Mengurangi barang-barang Depan tinggal Akan otomatis Terasa lebih lapang Satu sisi ini Akan memberikan Kesan lega Dan juga enteng Pasalnya Penghuni tidak perlu Susah payah Saat beres-beres Atau membersihkan rumah Tapi di sisi lain Pastinya akan ada rasa Tak biasa Belum lagi Kalau ada tamu yang berkunjung Dan menganggap Pola hidup minimalis itu Salah satu hal yang belum lumrah Keempat Pengeluaran hanya untuk yang terbaik Menjaga semua tetap minimalis Pasti akan berpengaruh Pada pola pengeluaran Kamu harus benar-benar selektif Dalam mengambil barang Ataupun bahan makanan Kadang orang tergir dengan diskon Harga murah langsung beli Padahal kalau dipikir lagi Barang-barang tersebut tidak terlalu penting Yang seperti ini harus dihindari Cobalah Pergunakan uang Untuk barang yang benar-benar Dibutuhkan Kelima Tidak cuma soal benda Makanan juga masuk hitungan Mengurangi makan di luar Dan belajar masak di rumah Tidak ada salahnya Tips untuk pemula Belajar untuk membuat Makanan sederhana Yang sekali konsumsi Langsung habis Mulai juga belajar Mengenali sayur-sayuran yang baik Untuk kesehatan Yang bisa diolah dengan mudah Belajar juga Untuk mengetahui harga di pasar Dijamin kamu akan belajar Banyak hal baru Kenam Minimalis juga berpengaruh Pada gaya hidupmu Seperti yang ada di poin pertama Bahwa menjadi minimalis Tentu akan melibatkan Semua aspek di kehidupan Termasuk jumlah baju Seperti halnya Fumio Sasaki Yang hanya memiliki Tiga potong kemeja Mungkin kamu juga perlu memilih Mana pakaian Yang betul-betul dibutuhkan Kalau merasa kesulitan Untuk yang satu ini Tandanya kamu perlu buka-buka Lagi referensi gaya Agar tetap terlihat menarik Meski dalam balutan Pakaian serba minimalis Ketujuh Buka tabungan Untuk menyisikan pendapatan Ini adalah salah satu tujuan impian Saat menjalani gaya hidup minimalis Alah orang Jepang Karena otomatis Pengeluaran berkurang drastis Membuat penghasilan kamu Masih tersimpan dengan baik Agar uang tersebut Menjadi hal yang bermanfaat Mulailah buka rekening khusus Untuk menabung Kenapa harus membuat rekening baru Karena nantinya Uang tabungan ini Bisa kamu sisihkan Untuk membeli sesuatu Yang menjadi investasi Jangka panjang Bisa dipisahkan Untuk uang yang sudah Dialokasikan Untuk berlibur Atau untuk kegiatan Refresing lainnya Menarik bukan Menjalani hidup minimalis Alah orang Jepang Atau masih ragu Dengan banyak hal positif Yang dirasakan Ada baiknya Kamu membaca buku Fumi Sasaki Terlebih dahulu Di buku Goodbye Things Hidup minimalis Alah orang Jepang ini Terdapat Berbagai metode Dan teknik Untuk mengurangi barang Dimana Salah satu yang Masih banyak Dilakukan orang Jepang Adalah tidur Menggunakan futon Kasur tradisional Yang dipercaya Membuat semua Hal lebih minimalis Dan juga Bagian dari Menestarikan budaya Perubahan yang dialami Dari proses Mengurangi barang pun Juga dibahas secara Aspek psikologis Serta apa saja Hal positif Dan rasa bahagia Yang dirasakan Itulah tadi 7 tips hidup minimalis Alah orang Jepang Untuk pemula Kenapa sih kita perlu berhemat Bersakit-sakit dahulu Berenang ketepian Sebaiknya kita bersakit-sakit Terlebih dahulu Lalu Bersenang-senang kemudian Bukan sebaliknya Hari ini Berpoya-poya Tapi sengsara kemudian Jangan seperti itu Semoga Ini tidak terjadi Kepada kita Kita perlu berhemat Demi kebahagiaan Di masa depan Kenapa Kita perlu begitu Karena hidup Tidak hanya Untuk hari ini saja Kita perlu hidup Untuk masa depan Untuk Anak cucu kita Untuk dana Ketika pensiun Dan sebagainya Menurut saya Yang paling penting pertama Adalah untuk Dana darurat Coba kamu bayangkan Ketika ada musibah Atau kejadian Tidak terduga Maka yang terjadi Maka yang jadi Pengeluaran pertama Adalah uang kita sendiri Maka dari itu Kita perlu menyimpan Dana darurat Sebagai jaga-jaga Kisaran dana darurat ini Sekitar 3 hingga 6 bulan Pengeluaran Kamu sebulannya Dan kamu akan Menyadari Betapa bermanfaatnya Hal tersebut Bagi dirimu Dana darurat ini Akan bermanfaat Tidak hanya ketika Ada musibah Yang terjadi Tetapi bisa juga Menjadi pegangan Ketika Anak baru lahir Atau ketika Ingin menikah Hal ini perlu Diperhatikan Bagi kita semua Hidup bukan Cuma sekali Dan kamu perlu Untuk memperhatikan Betapa pentingnya Hidupmu di masa depan Coba bayangkan Ketika sakit Kamu akan melihat Betapa banyak uang Yang akan dikeluarkan Tetapi Saya berharap Semoga semua dari kita Bisa sehat selalu Dan sejahtera Baik ekonomi Kesehatan Dan segalanya Termasuk keluarga yang harmonis Amin Saya berharap Para penenggar setia saya Bisa menjadi orang-orang yang sukses Dan selalu berbahagia Di masa kini Dan di masa depan Yang penting kedua Adalah untuk dana pensiun Coba bayangkan Berapa jumlah dana pensiun Yang diperlukan Ketika kamu sudah tidak lagi Bekerja atau memiliki Usia yang tidak produktif Pasti sangat besar sekali Maka dari itu Saya berharap kepada kamu Sekalian Untuk selalu berhemat Atau setidaknya Membatasi diri Untuk tidak membeli barang Keinginan Yang berlebihan Sekali lagi Saya tekankan Ini semua Demi kepentingan kita bersama Demi masa depan kita semua Terima kasih Dan sehat selalu Kepada semua penonton Atau pendengar saya Semoga ini bermanfaat Sekian Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih